Selamat datang di dunia Blen S, tempatnya kafe unik penuh karakter dan juga bule yang terobsesi sama cewek Jepang. Kalau mau nyari smile, sweet, sister, sadistic, surprise, service, Satai, Satai, semuanya ada di sana. Dia ini namanya Maika, cewek sekolahan yang pengen banget belajar ke luar negeri. Karena butuh dana, dia cobalah kerja sembilan, cuman sayang mukanya nggak bisa kalem. Alhasil lamarannya terus ditolak. Hari ini dia ada jadwal interview, tapi sial kreatanya bermasalah. Di balik kesialan itu, Maika nyenggol cowok bule ngerasain ikatan tertentu di hatinya dia. Ya pertemuan tadi tetap aja bikin interview dia hari ini gegal total. Heran Maika, emang seserem itu ya mukanya. Berkat meci garut barusan, Maika langsung didatengin sama yang punya rumah. Hai sayang. Bule ganteng ini namanya Dino, manajer kafe Stile. Tujuannya manggil Maika cuma satu. Ayo kerja di sini sambil jadi istriku. Maika seneng sih ditawarin, tapi nggak pede dia sama muka seremnya. Udah, nggak apa-apa, cobain dulu. Bangkal lembang. Beres Maika ganti skin dua orang yang nimbrung tadi perkenalan. Simba ini namanya Kaho. Sima Skoki namanya Akizuki. Dan aku... Dino. Ayo sini foto dulu. Kerja... Maika dijelasin dulu, kafe ini tuh mirip maid kafe. Bedanya tiap layan harus acting sesuai karakter. Kayak Kaho ini perannya jadi Sundere. Kalau Maika disuruhnya jadi peran maid sadis. Tinggal hina pelanggan aja. Mana bisa gitu? Ya udah, dicoba dulu dah ke pelanggan yang baru dateng. Maika gugup nggak tahu harus ngapain. Ngasih saus pun sampai muncrat ke pelanggan. Kalian kotor. Terima kasih ya, mulia. Pelanggan amang terpuaskan. Tapi Maika bakal susah terbiasa sama kerjaannya. Kaho sama Akizuki muji-muji kehebatan Maika. Buktinya aja Dino sampe tepar ngeliat karyawan barunya. Mereka nggak maksa sih kalau emang Maika nggak mau kerja di kafe Wibu kayak gini. Cuman karena mereka mau nerima muka seremnya, si sadis resmi bakal kerja di stile. Aku akan membuatmu bahagia. Kecepetan lu, bule Wibu. Maika tertarik kok sama Dino karena dia kan pengen ke luar negeri. Siapa tahu aja bisa banyak belajar dari si manajer. Maika suka orang luar ya? Suka banget. Bukan ke lu ya, Wibu. Besoknya Maika semangat mau kerja. Tapi malah liat bule didudukin bocio. Dia ini Mafuyu, salah satu pegawai stile. Berarti ya masih kecil udah kerja? Cepak gue udah kuliah ya, dek. Maika penasaran sih Mafuyu actingnya jadi apa yang ternyata... Selamat datang, Moni-chan. Ngeliat seniornya numbalin harga diri kayak gitu, Maika pun harus semangat menghina orang. BTW, Kaho ini hobinya main game. Makanya kalau ada pelanggan ngomongin game, dia pasti nimbrung kobrolannya. Saya nggak pesen Indomie, mbak. Bu, bukan buat kamu ya ini. Nggak tahan deh pokoknya Kaho, sampai maksa buat meskin ID-nya ke friendlist pelanggan. Maika juga suka kok nge-game. Game-game jadul, tapi nyak. Kalau Dino suka main dating sim sambil ngahalu Maika jadi ceweknya. Watao! Pulangnya para pelayan stile main bareng ke game center. Biar akrab satu sama lain. Kaho jago banget di game nari, sampai banyak tuh yang ngeliatin dia. Abisnya cuma butuh dua alasan besar buat ngeliatin Kaho. Nggak ada yang bisa ngalahin Kaho lah kalau soal nge-game. Maika ceritain dah pengalaman barunya ke sang kakak. Senang karena punya temen baru. Meski gitu, Maika tetap belum bisa ngebiasain diri ngehujat pelanggan. Alhasil dia coba latihan sebelum yang lain dateng. Ketebak sih siapa yang komat kamit, tapi apa harus dudukin Dino juga gitu? Hehehe mantap. Coba aja nggak bangun. Cuman nggak boleh patah semangat. Harus bisa senyum ngelayanin pelanggan. Aku akan berusaha. Gawat Dino kedapatan kesukaan baru. Dijahatin dibaikin barengan. Ghost Maika hari ini pokoknya harus senyum sebaik mungkin ke pelanggan. Aduh. Senyum sadis naturalnya Maika bener-bener sukses bikin pelanggan pada cena-cenut. Nggak disangka muncul pelanggan bule di stile. Pasti ngobrol pake Inggris dong sama Dino. Are you a whip? No, I'm human. Maika seneng ngeliat dua bule barengan. Berharap bisa ngedenger dari deket. Temannya Dino nyoba ngobrol sama Maika, tapi si sadis nggak ngerti dia ngomong apa. Yaudah aja kasih an ekspresi terbaiknya. Sadistik. Seenggaknya hari ini Maika bang nggak bisa senyumin pelanggan. Senyum matamu. Beberapa hari kemudian Dino meeting sama pegawainya. Apa yang kurang dari stile. Akizuki kesel karena kekurangan cewek. Dino juga setuju kok. Kalau mau nambah lagi pegawai cewek. Pelanggan blok bukan pegawai. Ya bener sih pelanggan-pelanggan stile cowok semua. Akizuki pengen ngeliat persahabatan perempuan yang bisa menyilaukan mata. Waduh ibunya ke MTL. Dino saranin undang temen dia kesini. Nggak usah bawa personal bisa nggak? Buat ngehibur Akizuki Maika bakal jadi pelanggan disini bareng Kaho. Ini nih yang pengen si Koki liat. Sayang Maika yang overthinking gugup. Nggak sengaja ngeluarin aura gelapnya. Boleh juga Maika. Emang hebat calon gue. Gara-gara itu eskrimnya ngotorin baju Kaho. Ngebuat Maika rusuh ngebuka bajunya si Sundere. Bikin Mafuyu juga salah. Paham? Sure. Maika masih nggak enak udah ngotorin baju temennya. Aku juga bakal ngotorin baju aku. Mantap. Biarin aja Dino yang masih kena emotional damage. Karena udah saatnya kompetisi bulanan Stile. Berlomba bikin menu musiman terbaru. Dimana pemenangnya bakal dapetin hadiah dari si manager. Si menu juga bakal dimasukin ke menu reguler kalau bagus. Semua pada berapi-api pengen dapetin keinginannya. Biasanya sih dibagi jadi 2 lawan 2. Tapi karena sekarang ada Maika. Jadinya diubah 3 lawan 2. Maika kedapetan 1 tim bareng Mafuyu. Ngelawan Kaho sama para cowok. Mafuyu beneran haus akan kemenangan. Karena ada sesuatu yang dia pengen. Tapi itu juga berlaku buat tim sebelah. Dino nggak akan bucin dulu. Karena bros before house. Bikin parvoy aja gimana? Bagus tuh. Hiasannya harus bagus. Bagus tuh. Jangan lupa rasanya. Bagus tuh. Kerja bang. Hari penentuan pun tiba. Tim Mafuyu bikin parvoy spesial. Sedangkan para cowok bikin pancake. Supaya menang Maika kasih emosional support ke pelanggan. Yang bikin parvoynya aku loh. Keliatannya sih normal. Tapi pas dimakan. Rasanya nano-nano. Gimana? Enakan? Langsung pada heboh. Ngedenger Maika maksa pelanggannya makan parvoy nggak enak. Saking larisnya mereka sampai tutup cepat loh. Karena kehabisan bahan. Kemenangan sempurna buat Maika Mafuyu. Dino penasaran dong. Senak apa sih parvoynya? Ternyata ini kelakuan Maika. Dia salah ngasih bahan. Yang mana gula jadi garam. Vanili jadi cukup. Dan selai stroberi jadi saus. Maika minta maaf ke Mafuyu. Karena menunya gagal jadi menu utama. Tapi nggak masalah. Karena yang si cebol pengen adalah hadiahnya. Mending mikirin hadiah si sadis bakal apa. Cuman Maika nggak perlu hadiah. Soalnya keseruan kompetisi sama yang lain. Udah cukup baginya. Maika... Nanti sering dimanfaatin orang loh. Oh iya. Yang Mafuyu pengen. Ternyata kostum aduka. Yang langsung dipasangin ke Maika. Curang woy. Gue juga pengen foto-foto. Besoknya Maika ke stile dan nggak sengaja nginjak. Hai. Biasalah si bulewibu ini ketiduran abis begadang. Ya abis dia nggak bisa ngewibu kalau di kampung halamannya. Dino jadi penasaran kenapa Maika demen banget sama luar negeri. Katanya dulu waktu kecil Maika pernah ketemu teman ayahnya yang bule. Senang aja gitu ngeliat hal asing bagi dia. Sayang cara ngeliatinnya nggak ramah. Ngebuat dia dibuang dari obrolan. Maika pun ngedeketin ibunya punya cita-cita baru. Mama aku pengen warnain rambut. Jadi berandalan... Saking terobsesinya patung kolonel ayam jadi cinta pertama Maika. Langsung dah tuh mental si bule hancur. Dino sekarang ngerti betapa cintanya Maika sama budaya luar. Maika nggak enak sih udah ganggu tidurnya si manajer. Alhasil dia tawarin buat bobo di pahanya. Si bule kelabakan nggak tau harus gimana. Nggak mau tidur di paha aku? Oh iya tidak mungkin tawaran barusan disiasiakan. Keduanya jadi dapet fun service masing-masing. Yang lain juga udah pada dateng nih ngeliat pemandangan sus. Buru telepon polisi. Gara-gara paha empuk tadi. Dino makin kesem-sem sama Maika pengen nyenengin pegawainya. Alhasil si bule pun ngajak si sadis buat ngopi bareng di hari minggu. Maika ngira semua pegawai juga diajak. Jadinya dia setuju-setuju aja. Kasian Dino udah semangat banget bakal ngede. Tapi ada dua nyamuk yang ngikutin. Mafuyu doang yang nggak ikut soalnya lagi sibuk ngewibu. Lagian heran juga soalnya Dino tuh punya Rizalura loh. Tapi deketin Maika aja nggak becus. Jadinya Aki Zuki Kaho bakal bantuin Dino PDKT sama si sadis. Buat awalan Dino minta tolong pilihin baju buat Maika. Eh iya siap. Salah orang sih Dino minta tolong kedua boci kayak mereka. Ngeliat penjaga toko aja langsung tumbeng. Gaji gue potong ye. Mana bisa gitu nceng. Maika sih nggak usah khawatir kena setir sales. Mukanya aja sangat friendly kan. Masih nggak mau nyerah. Dino nawarin Maika gantungan kunci yang sangat lucu. Menggambarkan keimutannya. Yaudah beli aja buat manajer. Kasihan. Ujung-ujungnya Dino sama Maika beli gantungan barusan. Ngebuat gantungannya jadi kapelan. Senengnya si bule sampai bocor pak bocor. Beberapa hari dari sana Maika nggak sengaja nemu barang pelanggan yang ketinggalan. Begitu dilihat langsung ciut si judes. Alhasil Mafuyu amanin barang barusan karena mengandung barang dewasa. Surat pajak misalnya. Dino saranin sih simpen aja dulu siapa tau pemiliknya nyariin. Tapi nggak di ruang pegawai juga. Aki Zuki yang mau istirahat jadi penasaran kan pengen tau. Ayo bang liat aja. Jangan ih punya orang. Are you winning son? Sekarang gilirannya kahoy yang istirahat. Kalau dia mah langsung mau ngambil sendiri. Cuman untung ada teteh kecil. Besoknya si barang berbahaya masih ada. Nggak ada yang ngambil. Maika coba deh tanya pelanggan-pelanggan. Kalian suka BKP ya? Woi. Untung Mafuyu punya ide. Dia tulis secara detail barang yang hilang adalah buku buatan pribadi. Cuman kaget juga kalau yang datangnya cewek cantik. Saking kagetnya si Sadi sampai jadi dokter batu di pojokan. Nggak disangka besoknya Maika ketemu lagi sama Simba kemarin di Stile. Simba namanya Miu dan mulai sekarang bakal kerja di sini. Sengaja milih kerja di Stile soalnya pada nerima hobinya yaitu ngebuat buku dewasa. Kuitan si belanja misalnya. Nggak pake basa-basi Akizuki langsung minta tanda tangannya artis terkenal lah. Bakal berat sih kerja sambil jadi penulis. Makanya Miu minta shiftnya nggak banyak-banyak. Poin plusnya dia bisa dapet banyak bahan dari kelakuan pegawai Stile. Kapan lagi coba nemu cewek-cewek imut barengan? Hmm, perannya Miu di Stile bakal jadi oneh, sang. Bikin hati para pria muda Ichiki Wir. Maika nggak mau kalah dari pegawai baru dan bakal ngelebihin servis biasanya. Mas pipinya kotor, ih. Nggak cuma itu. Dia nyoba ngasih ekstra servis tapi menu yang dipesen malah ngaco. Maika makin sadis aja ya. Why? Nggak mungkinlah Dino biarin gebetannya sedih. Makanya dia nyoba ngehibur pegawai imutnya. Manager? Matanya buat aku boleh. Pelakuan bule sama cewek Jepang ini ngebuat Miu dapet inspirasi bikin cerita tentang cewek sadis sama bule gampangan. Besoknya Miu berterima kasih banget sama Maika. Soalnya berkat dia sama sang pacar, si pengarang bisa dapet ide-ide bagus. Rusuh dah Dino ngedenger Maika punya pacar. Tapi nggak tuh si sadis masih jomblo. Ehm, ehm, ehm. Miu ngiranya mereka pacaran soalnya udah gantungannya matching. Dino bucin banget pula. Tapi kalau tau kenyataannya, hal baik bagi si One Sang. Biarin mereka PDKT terus biar dapet banyak ide. Ngeliat karakteristik Miu, kayaknya si mbak cocok kalau cosplay jadi guru. Tapi nggak guru ginian juga. Dino nggak mau kafenya melenceng. Takutnya nanti Maika cosplay juga jadi maid. Cuman Maika malah setuju sama ide barusan pengen jadi maid medala Eropa. Sebelum fantasi Dino makin liar, Akizuki langsung amanin si bule wibu. Sebelum tutup, Dino ngecek surveinya para pelanggan. Kayak Mafuyu kawaii, Mafuyu unyu, Mafuyu kani. Mau-maunya suka orang tua. Ngomong lagi gua tabok lu. Akizuki juga dapet komenan loh dari pelanggan. Katanya pengen dilayanin sama koki ganteng. Dari pelanggan cowok. Hehehehehe. Tapi sayang si One Sang nggak dapetin respon yang baik dari surveinya. Kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Yang jadi masalah sih Maika. Pelanggan pada pengen si sadis makin sadis lagi. Alhasil sebelum pulang, Dino nyuruh semua ngajarin Maika jadi jahat. Disuruh nonton anime sadis, main resirin jomblo, atau baca mangga-manggasus. Nggak perlu waktu lama Maika pun berevolusi jadi ratu sadis. Berubah total si cewek imutan sopan. Si bos aja sampai jadi kursi buat Maika. Maika udah kehilangan ahlaknya. Nggak mungkin yang gini yang disuruh jadi pelayan. Makanya Maika diminta kembali normal. Seneng banget nggak harus jadi jahat lagi. Tapi itu kakinya pindahin dulu woy. Karena kejadian kemarin Maika jadi lebih semangat kerja. Pelanggannya dia beri penuh perhatian. Nih mas minum dulu. Gelok-gelok nih mas minum dulu. Gelok-gelok nih mas minum dulu. Gelok-gelok. Siksa terus mbak. Besoknya semua rambut pegawai stile dibikin ponytail. Biasa idenya si bulewibu. Semua pada kagum sama rambutnya Maika. Cuman kalau kena gesekaret, rambutnya jadi hidup. Ini juga alasannya Maika penyendiri. Orang-orang takut sama rambut medusanya. Alhasil kaho bikinin ponytail biasa aja biar rapi. Dino mau nyaranin samponya buat perawatan rambut medusa. Eh malah ditabokin sama si sadis. Pelanggan yang dateng suka sama tampilan fresh-nya Maika. Meski tetep di hati mereka, rambutnya tempanjang lebih cocok buat si sadis. Semua pada minta Maika balik kemode biasa. Banyak cincong. Afu. Sial, pas mau pulang tiba-tiba hujan turun. Maika nggak bawa payung pula. Kesempatan buat dinongan terin. Sedangkan yang lain pada nunggu hujan reda. Kayak si gemers ini nih. Saking fokusnya, Kizuki nanya aja dianggurin. Cuman karena Kizuki juga main gamenya, ikutin embrun dia di sebelahnya. Sayang gara-gara itu, Dino yang baru balik nganterin Maika nggak ngehadam mereka di dalam dan langsung unci pintunya. Begitu gelap, baru kaho sadar. Ada wibu. Bukannya keluar, malah bonding soal gamenya. Pas sadar mereka kekunci, mulai panik lah. Mau lewat jendela juga nggak bisa soalnya dipagerin. Nyoba telepon, tapi HP-nya lowbat gara-gara dipake main barusan. Blok-goblok. Situasi makin parah pula, listrik tiba-tiba padam. Di situasi yang mencekam ini, apa mungkin akan tumbuh benih-benih cinta di antara dua wibu ini? Gua pengen nonton anime. Buka. Ujung-ujungnya, Dino yang ngeri denger suara-suara buka pintunya. Cuma buat ngeliat wibu rusuh pengen balik. Besoknya, Maika nggak masuk gara-gara kemarin pas pulang nggak pake jaket. Si bule nyalahin dirinya lah karena nggak pekas semalem. Cuman begitu denger pada bakal jenguk Maika, let's go. Agak kaget juga sih ngeliat rumah gedungannya Maika. Bingung mereka soalnya nggak ada bel buat tamu. Alhasil, Dino coba raba-raba pintunya yang berujung. Ah, saya ikut sebentar. Untung ada kakak perempuan Maika yang ngehada kegaduhan di luar. Terharu sih kakak karena akhirnya si adik punya temen. Nggak lama mereka dianterin ke dalem buat disembut sama kakak cowok Maika yang sama aja kelakuannya kayak si mba barusan. Dino nggak santui langsung masuk ke dalem buat minta maaf atas semalem. Untungnya Maika udah baikkan. Aslinya juga dia sakit gara-gara begadang baca bahan-bahan sampo yang dinotasi. Sampai dijadiin benda suci loh sama Maika. Dipake gop. Kakak-kakaknya Maika ngira si adik sama Dino tuh ada hubungan spesial. Makanya si bule bener-bener dijamu sama mereka. Ada teh tawar, teh manis, teh sisri, teh ulung. Si kakak cowok juga sama ngasih cembilan tradisional sekeras panci. Dino beneran diintrogasi sama keluarga Maika. Saking penasarannya mereka auto ngamuk si sadis siap ngabisin para kakak kalau masih gangguin Dino. Abis Maika sembuh dia pergi ke sungai. Nggak tau mau ngapain. Oh ternyata anak-anak stile mau ngadain barbekuan. Tapi ini tiga wibu akut malah ngedawn. Ogah banget mereka jalan-jalan outdoor. Di tengah keindahan alam gini malah sibuk HP terus. Si obos biasa bakar-bakar ginian. Udah jadi kesehariannya lah di kampung halaman dia. Tinggal ngurus bahan-bahan yang ada. Kayak daging, sayur, nasi, ikan tuna marlin. Mancing mania mantap. Dino nggak ada pengalaman motong ikan laut. Tapi demi calon bebe apapun akan si bule lakuin. Yang lain tinggal nikmatin anaknya makan sambil lihat pemandangan. Hari pun udah sore ngebuat bakar-bakarannya udahan. Di jalan pulang, Dino nyoba nyaranin buat pada pergi ke pantai. Bukan mau modus atau apa kok biar bisa nyenengin pegawainya aja. Cuman Maika nggak punya baju renang. Jadinya ngajak si manajer buat temenin beli bajunya. Langsung si supir oleng, pak oleng. Besoknya mereka jadi bocil kota buat nyari baju renang yang cocok. Bakal susah nyari yang sesuai buat Maika. Tipe badannya kan anggun gitu. Nggak mungkin dikasih yang wadaw. Dino coba tanya ke grup chat juga malah dihujat. Ujung-ujungnya dia pilihin varian biasa yang pas dicobain jadi ruby. Cuman kalau Maika pake dengan bener, HPnya Dino langsung sekarat. Nggak harus nunggu lama pegawai stile langsung pada ke pantai. Kali ini Akizuki semangat karena udah bekel banyak gadget. Meski gitu, dia kan cowok. Agak gimana gitu ngeliat temen-temennya pake baju terbuka. Yang gini bukan, yang gini bukan. Semua nikmatin dinginnya air laut. Meski ada yang dijadiin mainan bocil. Sempat main volley juga yang bikin Akizuki salvok. Jadinya kena tampolan boing-boing. Beres main-main, Dino ngajakin Maika berenang. Soalnya si Sadi sampir aja tenggelam. Jelas Maika peluklah Dino biar nggak tenggelam. Sungguh sebuah rezeki bagi si bulewibu. Pengennya sih lebih lama dipeluk. Cuman kalau ngeliat mukanya remin sih, kendor dia. Alhasil, Dino ajak Maika beli es root buat semua. Hasil kerjanya Maika selama di stile membuahkan hasil. Karena berkatnya, dia bisa nginget pesanan temen-temennya dengan gampang. Sial, kaki Maika luka. Karena kegores sesuatu. Panik Dino langsung gendong segebetan. Si Sadi semurung karena udah nyusahin. Tapi dia juga bingung perasaan deg-degan apa yang ada di dadanya ini. Apalagi sekarang, bosnya perhatian banget ngobatin kaki dia. Full naiklah penilaian Dino di mata Maika. Sayang karena nggak bisa nahan malu, Dino bungkus aja tuh terus kaki. Yang lain aja sampai bos nengguin es root nggak dateng-dateng. Lagian bukannya dianterin es root, malah dianterin sosis gulung. Besoknya semua pada kerja lagi kayak biasa. Cuman kaget ngeliat kaho sekarang jadi iiii. Alhasil Dino saranin hari ini pake kostum baju renang. Hmm, canda neng, canda. Tapi dengan ini, Dino jadi punya ide yang sangat bagus. Buru-buru pergi buat nyiapin semuanya. Makanya pas besok Akizuki dateng ke stile, Welcome to the Jango! Kostum pegawai juga udah disesuaiin dengan tema hari ini. Ada cewek terlantar, ada juga wukong bocil. Maika kayak biasa nganterin pelanggan ke WC. Eh, WC? Si sadis terus nyasar karena kebanyakan daun. Yang jelas semua ini dikiragi nik sadisnya Maika. Makanan juga nggak lupa dibikin sejanggel mungkin. Repot lah pokoknya kerja hari ini. Sedangkan penyebabnya dari tadi nggak keliatan batang hidungnya. Alhasil stile jungle cuman bertahan sehari doang. Sial Dino lu penyetok stroberi. Buru-buru si manajer kesualaian. Cuman karena ntar si bulewibu suka beli aneh-aneh, Maika disuruh buat ikut juga. Nice asis deh. Unch, seneng banget si manajer bisa berduaan sama gebetan. Apalagi kalau stroberi di sualainnya abis. Ayo kita ke sualain sebelah. Kok seneng sih? Tapi sial udah keliling ke semua tempat, hasilnya sama. Stroberi pada abis. Karena takut yang lain pada nungguin, dinochet aja dia bakal telat jalan-jalan dulu sama Maika. Sebisa mungkin yang lain ngehasut pelanggan supaya nggak mesen menu yang ada stroberinya. Tapi aku pengen es stroberi. Kakak, aku kan maunya jus alpuket. Oh iya-iya, aku pesen jus alpuket tiga. Si sendere sama aneh sang genit juga sama. Nggak ngebiarin satu pun mesen stroberi. Sedangkan yang lagi nyari stroberinya, akhirnya nemuin satu pack terakhir. Sial ada anak kecil yang juga pengen stroberinya. Lepasin nggak deh. Tapi tenang aja karena bule kita kan rizking. Ibunya si bocil mah gampang. Tinggal disenyumin langsung tuh nyerah. Ngeliat keramahan Dino tadi ngebuat Maika jadi murung karena harusnya kan dia yang ramah. Ilang rasa pedenya gara-gara nggak seramah Dino. Si manajer nggak terima Maika ngejelek-jelekin dirinya soalnya Dino milih Maika tuh bukanlah kesalahan. Dia suka sama mata indahnya Maika. Pokoknya suka banget semua tentang Maika. Beres Dino nyelesain salah pahamnya, stilnya buka lagi kayak biasa. Cuman hari ini kayaknya rame banget sampai para pelayan lupa sama actingnya. Mafuyu juga sama. Begitu dimintain air, ambil aja sendiri. Eh, Mafuyu capek kak. Begitu tutup, baru mereka bisa istirahat. Dino seneng sih bisnisnya laku keras. Cuman kesian juga pegawainya kalau gini terus. Aki Zuki saranin buat cari pegawai baru. Cuman Dino nggak kepikiran karakter apa yang stilnya butuhin? Soalnya pikiran dia abis buat mikirin Maika. Nggak guna lunyak. Kalau Waki Zuki sih pengennya pegawai cowok. Oh, buat masak. Catat itu, catat, catat. Dino nggak setujulah rekrut cowok. Nggak mau nanti ada rival dapetin Maika. Cuman nggak usah khawatir, karena nggak begitu lama ada yang join stile. Si jidat tandasan pesawat ini namanya Hideri. Keimutannya cukuplah buat kerja di stile. Sayang aja Dino belum setujuin lamaran kerjanya. Sedih Hideri serasa di-PHPin. Semua pada heran kok Dino nggak langsung nerima Hideri kerja. Penampilannya udah ngelebihin standar loh. Alasannya karena karakteristik si jidat mirip sama Mafuyu. Yang satu loli beneran, yang satu loli tua. Akhirnya Dino nyerah dan ngebolehin si cowok buat kerja di stile. Si cowok? Ternyata dia cowok. Cuman karena belum ada seragamnya, Hideri bakal pake seragam Maika. Jendermah bebas lah asalkan cuan buat toko. Buktinya Hideri bisa tuh nipu banyak wibu yang dateng. Tapi tetep aja bagi Dino hal ini nggak etis di matanya. Sebelum dibahas lebih lanjut, tiba-tiba ada teriakan dari para cewek. Ternyata lagi pada takut karena ada musuh utama manusia yang Hideri hop. Gak nyangka aja orang yang hidup di dua alam ternyata pemberani. Kalau udah pada tenang baru ngobrol-ngobrol sama Hideri. Kayak tujuannya dia kerja di stile yang pengen jadi idol. Gak mau dia nerusin kerjaan ortunya jadi petani. Gak ada imut-imutnya. Hello? Besoknya Dino lagi promosi stile. Meski bagi yang dipromosiinnya sih serasa kena godaan maut. Akizuki marahin lah si bule. Kan gawat kalau Maika ngeliat kelakuan barusan. Hideri yang juga ngeliat hal itu langsung ngerti. Si manajer pengen kiu-kiu. Si jenong bakal ngajarin Dino cara buat tepetin hatinya Maika. Dengan syarat bilang aku imut. Duh imut. Buat awalan Dino disuruh muji Maika yang lagi jahatin pelanggan. Maika hari ini baik deh. Panik Maika dikiranya hari ini kurang sadis dan moodnya jadi turun. Karena Dino GBLK. Hideri saranin tunjukin lewat tindakan. Kayak gini misalkan. Mati lu jomok. Tapi bukannya bantuin Maika. Dino malah bikin rusuh. Terakhir deh terakhir. Hideri saranin buat ngasih hadiah. Eh Dino malah ngasih perasmanan. Maika yang ngeria atau ngacer dari sana. Sisa disengiranya si manajer ngebaikin dia terus tuh karena mau mecat dia. Ujung-ujungnya Dino tuh depoin aja kalau dia super bahagia. Aku juga bahagia kok. Gak punya nyali. BTW Miu kan kemarin libur soalnya lagi sibuk sama novelnya. Hari ini aja masih belanja barang-barang buat nulis. Kebetulan dia ngeliat Hideri. Mau disapa? Eh dikecangin. Auto ngamuklah si kakak genit. Hideri katanya lagi nyari baju yang bisa nampilin ke imutannya. Ya batang iya. Si Jidetebar langsung nyobain baju-baju imut yang emang cocok sih bagi dia. Yalah pake nanya. Tetup mulutnya bisa gak? Tiba-tiba Hideri pengen ke toilet. Dengan pedenya masuk ke toilet cewek. Sekali lagi abis lho. Cuman kalau ke toilet cowok kayaknya salah juga deh soalnya bikin heboh para lelaki. Jalan-jalan gini lumayan bikin capek. Miu aja sampe oleng bawa alat tulisnya. Sebagai cowok Hideri bantuin dong yang ternyata. Berat anjir. Ujung-ujungnya Hideri gak dapet baju yang dia pengen. Miu coba saranin pake baju Mafuyu. Jelas olga si Jideteb pake baju anak TK. Tapi bukan baju TK kok yang bakal dia pake. Melainkan cosplay dari kostum-kostumnya si anak kuliahan. Emang udah rencananya Miu dari awal dia bikin Hideri jadi mainannya. Beberapa hari kemudian Maika gak sengaja nemu anjing terlantar. Karena gak tau harus diapain dia bawa aja si anjing ke stile. Si anjing lucu sih. Udah gitu matanya mirip Maika. Yang bikin mereka relatable. Alasannya Maika bawa si anjing ke stile tuh. Karena meski rumahnya luas. Kakak-kakaknya alergi sama anjing. Berharap disini ada yang mau adopsi dia. Sayang gak ada yang mau adopsi si anjing. Cuman tiba-tiba si anjing nyosor ke si obos. Liat sesama anjing pasti akur. Dino dipaksa buat ngejagain si anjing. Toh matanya kan mirip sama gebetannya. Ini juga bisa jadi kesempatan kan. Supaya Maika mampir ke rumahnya Dino. Akhirnya si manajer yang terus-terusan ditekan. Kepaksa ngikutin kemauan mereka. Tapi sebelum mereka ke kamarnya Dino. Rasak-rasak rusuk-rasak rusuk. Ready bos. Apartemen Dino keliatannya biasa aja. Gak ada barang-barang bule atau barang wibu. Soalnya udah disumpelin semua ke lemari. Sayang setelah dipikir-pikir lagi. Dino gak jadi ngurus anjingnya. Idih tukang PHP. Maika pun jadi sadar udah egois. Dan minta maaf ke si manajer. Tapi justru itu yang diperluin. Dino langsung setuju buat ngurus si anjing. Sampai ada pemilik baru. Bisa aja cari mukanya. Sebelum ditinggalin. Maika mau ngasih nama si anjing. Dan karena dia bakal tinggal sama Dino. Dia namain aja si anjing pake owner. Yang gak disangka. Akizuki ngedenger Maika bilang. Dia iri sama owner yang bakal barang terus sama Dino. Auto bersyukurlah Akizuki sama temennya. Tapi Dino mana bisa bersyukur. Kehidupan wibunya bener-bener terganggu. Kalau gak mau ngajak jalan-jalan. Owner gak akan segan buat ngancurin figur wibunya. Kasian banget si bule yang gak bisa begadang nonton anime lagi. Maika yang ngeliat Dino kerepotan. Jadi ngerasa bersalah. Makanya sebagai hadiah udah ngurus owner. Maika bakal ngasih Dino cemilan-cemilan. Senang sih. Tapi kalau ingat para fea sadisnya Maika dulu. Harus laki. Gak perlu khawatir kok. Soalnya Maika udah belajar sama si bocil kuliahan. Dino juga makin seneng. Karena Maika bakal terus ngasih cemilan. Biar murnya si manajer naik terus. Selagi bikin cemilan-cepuluh. Kakaknya Maika katanya pengen dateng ke stile. Penasaran sama perkembangan cinta si adik. Gak takut disadisin kok. Karena udah biasa. Oh iya maaf. Dino yang ngedengar kabar ini semangat 45. Nyuruh Hakizuki sendirian di dapur hari ini. Katamu sendirian. Cuman ini si kakak gak bisa gitu datengnya biasa aja. Udah kayak raja jauh-jauh-jauh-jauh. Begitu dapet meja si kakak mesen makanan. Dan selagi nunggu. Maika. Ada yang bisa dibantu? Enggak. Manggil aja. Maika. Ini tehnya enak. Maika. Boleh dibawa pulang gak? Maika. Berisik anj**. Akhirnya sadis juga. Sayangnya ngeliat si adik populer di kalangan wibu frik. Si kakak khawatir sama si bule dan manggil orangnya langsung. Tenang aja cuma mau nyemangatin kok. Ngeliat keanggunan kakak Maika semua jadi heran. Maika beneran keluarganya bukan sih. Matanya aja beda gitu. Kata si sadis sih matanya turunan dari babeh. Cuman dia ngeri juga. Kalo emang beneran dia anak pungut. Canda anjir canda. Untung aja ada Dino yang bisa ngehibur hatinya Maika. Paling sekarang harus nenangin si kakak yang darah sadisnya keluar. Maika nangis lagi ku abisin kau. Setelah pulangnya si kakak ada lagi nih masalah selanjutnya yaitu Dino Gemoy. Alasannya cuma satu ada cewe sadis yang terus-terusan ngasih cemilan buat seobos. Tapi gak cuma Dino yang punya masalah. Mafuyu juga punya masalah dimana dia suka ditambak sama pelanggan. Tinggal dilipet-lipet surat cintanya terus disiuu. Mafuyu udah buasa nolak cowok soalnya yang nembak dia gak pernah PDKT dulu. Yade iya. Cuman kayaknya gemes juga ngeliat Mafuyu pacaran sama cowok tinggi. Ngebayanginnya aja ah. Emang bakalan ribet sih ya kalo beda tingginya jauh banget. Misalkan kalo mau se-diem lu teteh genit Mafuyu sendiri gak tertarik sama pacaran. Apalagi harus mikirin tinggi badan. Cuman Maika gak pengen seniornya sendiri terus. Buat ngebuktiin cinta gak ribet disaranin coba gandengan sama Dino. Tapi mana mau Mafuyu deket-deket sama wibu kelas berat. Siobos yang gak terima nyoba ngogodain. Pokoknya sedih kalo diceritain mah. Di hari libur waktu si mini jalan-jalan dia gak sengaja ngeliat kaho yang biasa narik perhatian penonton. Mafuyu tau juniornya lagi ada pikiran. Tumben-tumbenan aja gitu dia all-in sampe gak liat keadaan. Kaho cerita dia galau karena nilai ulangannya jeblok. Belajar dulu gob... Kaho nge-game soalnya dia ntar di-ban si ibu buat nge-game. Puas-puasin dulu aja gitu sebelum kesiksa. Yaudah deh Mafuyu bakal ajarin si montok buat belajar. Mereka pindah ke cafe biar belajarnya santai. Hmm sasuga watasi. Kaho katanya suka belajar lewat tablet. Tapi begitu diliat tabletnya malah game semua. Udah gak boleh diampunin ini si Sundere jadi jadian. Harus diajarin ala VOC. Sayang kaho gak ngerti rasa pedulinya Mafuyu. Dia ngeluh-ngeluh di stile. Dino yang ngedenger itu ngasih pengertian. Maksudnya Mafuyu baik kok. Si kecil sampe bela-bela yang ganti sifnya loh biar bisa ngajarin si gamer. Baru kaho paham dan mulai belajar dengan serius. Dia juga mesen kopi item kesukaan Mafuyu. Supaya bisa ngertiin dia. Tapi pas diminum... Keseriusannya kaho beneran keliatan. Buktinya si Sundere sampe ada kantung matanya. Tenang aja ada Mafuyu yang siap bantuin anak didik dia. Tinggal di make up sedikit. Ilang tuh mata panda. Para ciwi jadi pengen belajar make up deh ke si cebol. Ada juga sih yang pengen nimbrung. Tapi dia udah masuk. Soalnya ntar kalo masuk kayak Akizuki. Harus siap-siap buat dijadiin bahan percobaan. Dan hasilnya adalah Akizuki MC Isekai. Emang mukanya keren. Tapi kalo badannya gak masuk sama muka sih. Ya jeleknya. Abis balik ke skin default. Akizuki nanya ke kaho ngapain belajar make up. Kan kaho gak pake make up pun udah cantik. Meski gak berani si koki bilang gitu ke dia. Begitu si Sundere paksa. Baru dia ngakuin kecantikan kaho. Cie cie cie. Beberapa hari kemudian. Kaho berhasil ngedepati nilai bagus di remedialnya. Seneng banget dia. Dan semua ini berkat senior imutnya. Paling sekarang kaho sedih karena gak bisa belajar lagi sama kakak kecil. Makanya sebelum pulang kaho beraniin dirinya buat ngejak Mafuyu main bareng kalau ada waktu. BTW ngajarin gak gratis ya mbak. Sementara itu Dino lagi seneng nih. Soalnya Maika ngajakin jalan-jalan bareng owner. Karena si bulengiranya ini ngedep. Dia pake baju terbaiknya. Biasa aja wibu. Maika seneng sih bisa ngeliat kekonyolan si manager. Anjing. Tempat mereka jalan lumayan rame. Penuh sama NPC yang gak diwarnain. Cuma kalo ngeliat yang lain bawa anjing. Rasanya udah kayak jadi pasutri bareng Maika. Ya saltingnya Dino mah udah jadi keseharian. Sekarang aja waktu Maika main sama owner. Dia sibuk sendiri. Tekut ngeliat tearah yang tak boleh dilihat. Tapi gak apa-apa kok. Soalnya Maika pake celana pendek dibalik robnya. Kali ini giliran Dino main sama owner yang beg anjir lempar frisbee aja gak becus. Untungnya berkat itu owner jadi namu betina yang bikin dia tersepona. Sayang aja owner pengecut. Cuma berani ngasihin frisbeenya ke anjing tadi. Aku ngerti perasaanmu bro. Bilangnya gitu. Tapi mesra-mesraan makan bareng gebetan. Pati lu nying. Untung hukinya owner masih ada. Si pemilik anjing gebetan ngembalikan frisbee tadi. Jadi ada kesempatan buat. Yuh malah kendor. Maika temenin deh biar owner berani. Berani nakutin pake muka seremnya. Jalan-jalan kemarin beneran bikin budnya si bule bagus loh. Cuman temen yang dicurhatinnya malah down. Alasannya karena tadi pagi Akizuki nemuin Kaho lagi nangis. Sedih gara-gara progress gamenya ke riset. Gak bisa dapet hadiah in game. Gitu doang. Sini lancar. Jadi gitu bre ceritanya. Yaelah jadi cowok pengertian doang susah. Mau aku tampolin kacang gak? Kaho yang masih sedih jadi gak semangat kerja. Gak lama pelanggan yang ngeliat si play-in lagi murung. Ngesiin barang limited yang Kaho pengen. Di saat yang sama Akizuki bikin es krim. Supaya Kaho bisa ceria lagi. Sayang si gamer sudah keburu seneng sama hadiah pelanggan tadi. Sebelah udah effort tapi cerianya sama orang lain. Kaho tanya buat siapa es krim itu. Si Sundere gak ngaku buat siapa. Dan mumpung ada si Femboy. Nih buat dia apa sih deket-deket. Durut aja setan. Tapi begitu dinonanya ke Kaho gimana rasa es krimnya. Baru si Sundere ngerti kenapa Akizuki kesel. Meski tetep si Wibu gak mau ngaku es krimnya buat dia. Akizuki. Mending kamu jadi pelayan Sundere. Ya seenggaknya berkat hal ini mereka berdua bisa akur lagi. Besoknya ada Hideri sama Maika yang lagi ngobrol soal seragamnya si idol yang udah dia modif. Maika gak sengaja ngeliat ada benang dan pas mau diambil. Diceklah tekutnya kenapa... Kenapa... Jelas dipisahin sama Dino. Maika disuruh waspada juga soalnya Hideri kan lanang. Si jedat lebarnya bamanas-manasin. Toh gak akan berani juga dia kayak gitu ke Maika. Mumpung ada kesempatan Hideri dorong Dino biar terjadi momen. Ah romance. Eh si udik ngiranya malah ngira mau duel sumo dan lanjut kerja lagi. Bang aku harus gimana bang? Mana gue tau lah kempret. Setelah dikasih paham sama para cowok-cowok. Dino bakal nyoba hal tadi. Tapi sekarang dengan jurus tipus. Yaudah gitu doang. Diem asserting dominance. Minggir bangsa. Hilang sudah warna di hidupnya Dino. Tubuhnya hancur kena snap Thanos. Maika yang liat si manajer sedih jadinya nyobain ngekbedon balik. Pakai muka jojo-nya buat ngeri si bule. Ahai gantengnya. Gak kerasa musim dingin tiba. Tapi cuman pagi doang kayak hujan. Alhasil Dino ngajak semua buat jalan-jalan ke daerah bersalju. Ada yang semangat. Ada yang menggigil. Ada juga yang ngeselin. BTW salju gini udah pasti kombonya Dino banget. Bule play skill snowboarding udah jadi formula kegantengan. Sayang vibes keren ilang gara-gara papan dia wibu. Maika yang terkagum langsung minta ajarin ke Dino. Kaho sama Kizuki juga sih meski gak seniat ke Maika. Yang gak disangka si bocil kuliahan jago banget. Udah kayak atlet Red Bull. Gara-gara itu perhatian si sadis ke alihian ngebuat dia meluncur sendirian. Dino buru-buru nolongin yang berakhir dengan pelukan plus mimisan. Ya da aku mah apa atuh. Semuanya pada senang-senang seluncuran. Udah jadi wibu-wibu atletis yang keren. Begitu puas mereka lanjut ke pemandian. Yang mana Dino curhat ke Akizuki mau nembak Maika. Hideri dukung full keberaniannya Dino. Meski agak aneh juga ini makhluk kalau di pemandian cowok. Pas selesai mandi tiba-tiba Maika duluan yang ngedeketin Dino. Apa mungkin si bule bakal keduluan? Moodnya juga bagus banget loh. Maika terima kasih karena udah diajarin hari ini. Si sadis sampai nyenderin kepalanya ke Dino. Momen sempurna buat nyatain perasaan. Dino pun ngeberaniin diri sambil ditonton sama semuanya. Buat bilang, Aku lupa mau ngomong apa. Ya penonton kecewa. Dislike, dislike. Videonya jangan beneran di dislike anjir. Cuma ternyata Dino belum beres. Dia beraniin diri buat nyatain cintanya. Yee, penonton senang. Like-like videonya, like. Tapi senang-senangnya gak jadi ya soalnya Maika aslinya tidur. Gak ada pilihan lain selain nganterin si sadis ke kamarnya. Auto rusuh semua kabur ninggalin TKP. Gara-gara ngeliat semuanya padang mos-ngosan, Dino jadi beta terus karena udah diintipin. Dino bersyukur kok pernyataan cintanya gagal. Soalnya ini mungkin tanda dia belum diizinin jadian sama Maika. Idih nyalahin takdir. Ini papan keras loh deh. Sebenernya ada kemungkinan kata-kata Dino kemarin kedengar Maika. Abisnya dia cerita ke yang lain semalam dapet mimpi ditembak sama Dino. Apalagi di mimpinya Maika bilang sayang sama Dino. Toh dia kan sayang sama semua member Stile. Tenang aja. Meski Maika bilang gitu, kelihatannya si sadis ada perasaan lebih ke si manajer. Ah gak jadi hinakan okari dong. Beres liburan ya lanjut kerja lah. Eh yang nonton juga kerja-kerja heh. Di malam natal ini semuanya pesta bareng di Stile. Ada yang seneng. Ada yang sedih juga. Kerjaannya masih banyak. Di momen santai ini jadi pada nostalgia awal-awal Stile buka. Gak nyangka aja dua ansos ini bisa jadi sedeket sekarang. Malahan kayaknya deket banget mereka. Udah jadian aja udah. Habis mereka lanjut si bocil kuliahan join Stile. Atau lebih tepatnya diculik sama bule. Baru deh ke episode 1 dimana Dino bilang Hai sayang. Meski awalnya mengerikan, semua bersyukur kok bisa dapetin temen-temen serta kenangan yang indah. Dan pesta di hari natal ini adalah akhir dari alur cerita anime Blend S. Lucu juga ya berbagai macam sifat unik bisa bersatu. Bisa jadi tim yang solid. Kekompakannya boleh nih jadi referensi Nero buat ngembangin brand di IG. Semoga bisa ngasih yang terbaik kayak pelayanan di Blend S. Smile, Sweet, Sister, Sadistic. Surprise mother- Service. Mega Lumiskin!